Sobat elektronik di belakang saya sudah ada TV yang luar biasa ini dia key NID dari LG kita langsung review aja yuk tungguin Oke sobat elektronik ini adalah key NID dari LG ya dimana ini adalah tingkatan selanjutnya sebelum ke OLED jadi LG itu ada 4K ada Nano LED biasa terus Nano lalu kini baru habis ini nanti ke OLED dan perbedaan-perbedaan itu apa sih nanti kita langsung review aja yuk nah ini adalah 50 kini 80 ada dua seri yang key NID ini adalah yang pertama kini 80 yang kedua itu kini 86 terdiri dari ukuran 50 dan 55 inch ya bedanya apa kini 80 dan 86 bedanya adalah mini LED jadi kalau 80 ini belum pakai mini LED masih masih pakai LED biasa kalau yang 86 dia sudah mini key LED yaitu bedanya ya kalau untuk mesin dan lain-lain hampir sama ya kalau yang akan kita review ini adalah seri yang kini key NID 80 bukan 86 Oke yang pertama disini adalah pakai Quantum Dot Nano Cell jadi gini kalau eh bahasa umumnya ya kalau misalkan perbedaan antara 4K 4K itu pakai cahaya misalkan 10 Nano itu pakai 20 dan ini pakai dua kalinya dibanding dengan Nano jadi memang secara patah gambar tuh dua kali lipat dibanding dengan LED biasa ya butuh nggak sih kalau misalkan sobat elektronik butuh untuk teknologinya ya menggunakan Alpha 7 generasi kelima dengan iai proses 4K lalu juga sudah tinggi I webOS Apple Airplay Apple HomeKit dan ini sudah memiliki refresh rate sebesar 120 yang sudah mendukung untuk permainan games nah jadi ini adalah alternatif pilihan selain OLED yang memang sobat elektronik cari buat saya buat eh game butuh mesin yang bagus butuh gambar yang bagus butuh dan refresh rate yang bagus ya pakainya kini ya pilihannya ada dua ini 80 dan 86 bedanya hanya di LED dan mini LED aja Mas barangnya mana di belakang saya sudah ada ya Nah Oke ini adalah demonya kini LED mini LED ini hanya demo ya jadi sobat elektronik kalau misalkan ke toko datang demonya k80 pakai demo mini LED karena belum mini LED ya saya informasikan yang sudah mini LED adalah k86 ya ini adalah fisiknya seperti biasa pada umumnya LG dia pakai hard panel ya harganya berapa Mas harganya 50 inch adalah 12 juta 55 inch itu 13 juta bedanya sama yang nano 86 enhano kini 86 harganya berapa bisa selesai 1 juta tiap insnya Oke ini bodinya sudah tipis emang sih secara model bagus oleh dia bagus oleh tapi kalau memang nggak butuh panel OLED ya udah ini sudah lebih dari cukup ini listnya warna ada silver dan kita cek port belakangnya Oke ini ada USB ada HDMI 2 dan HDMI yang 120hz buat 4K nya disini ya IARC disini jadi coloknya disini kalau colokin disini dia nggak bakal kebaca lalu disini ada keterangannya menggunakan watt 165 watt cukup tinggi ini adalah pencahayaan maksimal ya jadi disini ada dua USB dan sudah ada buat satelit lain antena juga disini ya dan disini ada kabelan optical lalu disini USB lagi di bawah ininya rata rata bahannya plat eh nggak lama-lama kita langsung cek gambar dan demonya keterangannya 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 tersf Katie tersf Katie keterangannya wheel keterangannya an ga Oke seperti biasa pada umumnya LG Gambarnya halus, suaranya enak didengar Ya karena memang saya beberapa kali rekomendasikan LG Buat pilihan dari Sobat Elektronik Kita langsung cek di menu homenya ya Ada apa aja di menu homenya Nah ini menu homenya Jadi ini sih hampir sama dengan 4K-4K LG pada umumnya Jadi memang tampilan menunya seperti ini Lalu disini ada aplikasi yang sudah terinstall ya Oke kita harus terhubung internet dulu Oke Lalu bedanya itu dia punya galeri seni disini Sama halnya dengan punya si Samsung Yang The Frame Nah jadi kalau misalkan tidak dinyalakan TV-nya Itu Sobat Elektronik bisa memakai album-album yang ada disini Sebagai lukisan di rumah Tapi sih lebih bagus ditempel di dinding ya Oke Kita cek settingannya Ada apa aja Modus suaranya ada AI Pro Standar Sinema Suara jernih Sepak bola Musik Dan disini adalah untuk optimal permainan Jadi HDMI-nya tinggal dimasukin ke yang tadi ARC Pakai yang 120Hz Oke disini bisa multi-view Multi-view itu menjadi dua layar Nah jadi yang satu HDMI bisa buat nonton Atau dicolok ke player Bisa juga berdampingan atau layarnya kecil disini ya Oke Oke ya tuh Picture in picture Jadi disini nanti ada gambarnya Buat mengecek Misalkan lagi nonton TV Sama nonton Youtube Atau nonton live streaming disini Lagi iklan Bisa berubah dipindah-pindah Seperti itu ya Oke Dashboard rumahnya seperti apa Dashboard rumahnya seperti ini Ya saya suka Yang saya suka ditampilin LG itu mewah ya Pak editor Seperti ini HDMI 1, 2, dan 3 Keluaran suaranya Dia ada apa aja Speaker TV Dan Pakai optik Bisa ya Ini kabel, berkabel juga ada Ya itu aja Sobat elektronik Kalau ada yang mau pesen barangnya Silahkan cek di deskripsi linknya Ada toko-toko terdekat di kota anda ya Kalau mau ke toko silahkan Ada pembayaran kredit plus juga Dengan Bapak Andrew Dengan Bapak Andrew Jadi nanti tinggal Tinggal hubungi Mas Andrew aja ya Tinggal kontak ke saya Nanti saya kasih nomor Mas Andrew Terima kasih sudah menonton Sobat elektronik Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.